GAMBAR GUNUNG MELETUS Tinggi awan panasnya Oke, nah yang ditanya ini yang tinggi awan panasnya aja Katakanlah Y gitu ya Jadi yang kita cari itu Y Nah, untuk ngerjain soal ini kita pakai trigonometri Dan kalian ingat lagi tentang konsep sin cos tan Bahwa sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa Sin depan miring, cos samping miring, tan depan samping Masalahnya ini kita pakai yang mana nih? Yang sin cos apa tangan? Oke, kita lihat dulu yang diketahuinya lagi di gambar Ini di gambar yang diketahui ada depan ya Depan si sudut Ini ya, 2460 itu kan tinggi gunung Itu depan sudut 30 Dan yang kita cari pun itu Y Ini bagian dari depan juga ya Sehingga yang ada depannya antara sin atau tangan nih Berarti kita nggak pakai cos Nah, tapi yang mana nih? Yang kita pakai sin atau tangan ya Kita cek lagi gambar Kira-kira mana yang memungkinkan Kalau sin itu depan sama miring Miring yang 60 kan yang ini Miring 30 ini kayaknya nggak kepakai ya Miring ya Karena beda Jadi yang kepakai itu yang tangan Karena sampingnya sama Baik itu menurut segitiga kecil Sampingnya ini Ataupun menurut segitiga besar Sampingnya juga yang ini Sehingga kita pakai yang Tangan ya Oke Lalu gimana nih? Ya, jadi yang pertama Kita hitung dulu panjang sampingnya Ya, karena yang kita perlukan Itu samping nanti Ya Oke Nah, dengan segitiga yang kecil ini Kita hitung dulu Panjang sampingnya Sehingga kalau sudah ada panjang sampingnya Kita bisa hitung Tinggi Atau depan Segitiga yang besar Sehingga ketemu deh nanti Si Y-nya Atau tinggi awannya Oke Ya, kita bongkar dari Yang segitiga kecil Berarti tan 30 ya Nah, tan 30 Itu 2460 Dibagi X Ya 2460 Ini kan depan Per X X itu Samping Samping ya Kan tan itu Depan samping Nah, sama dengan Sepertiga akar 3 Nah, ini kan kita tahu ya Tan 30 itu Sepertiga akar 3 Oke Sehingga didapat X-nya adalah 2460 Dibagi Sepertiga akar 3 Ya, ini kita Bisa kali silang ya Sehingga didapat seperti ini Nah, karena ini Penyebutnya Ada akar Sehingga kita Rasionalkan dulu Ya Dikali akar 3 Per akar 3 Nah, ini kan Yang penyebut akar 3 Dikali akar 3 Kita simpan aja Dulu seperti ini Berikutnya Kalau kita Sudah tahu X-nya berapa Sekarang kita Tinggal hitung nih Si Depan yang Segitiga besar Nah, depan Yang ini kan Y Tambah 2460 kan Sehingga Diperoleh Tan 60 Sama dengan Y Tambah 2460 Ini depan Per Sampingnya Sampingnya Sudah dapat tadi 2460 Akar 3 Nah, sama dengan Akar 3 Akar 3 itu Ya, tan 60-nya Kita tahu kan istimewa ya Jadi, tan 60-nya Akar 3 Nah, dari persamaan yang ini Dari persamaan ini Kita kali silang Seperti tadi Sehingga didapat Y Tambah 2460 Sama dengan 2460 Akar 3 Dikali akar 3 Oke Nah, ini akar 3 Kali akar 3 Kan jadi hilang akarnya ya Jadi 3 Berarti 2460 Kali 3 Ya, 7380 Nah, ini Sehingga untuk mencari Y-nya Tinggal dikurangin aja Berarti Berarti Y sama dengan 7380 Dikurangi 2460 Sama dengan 4920 Meter Sehingga Tinggi letusan Awan panasnya Jadi tinggi awan panasnya ini Adalah 4920 Meter Oke Sampai jumpa di soal Berikutnya Sampai jumpa di soal Sampai jumpa di soal